Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Di sini saya sedang berada di lantai 3 gedung rektorat kampus AU Inrin Patah, Palembang Di mana pada hari ini tepat pada tanggal 6 April 2022 Telah dilaksanakannya acara rapat koordinasi dan paparan hasil kerja tim Green Campus Inrin Patah, Palembang Berikut liputannya Pihak rektorat Inrin Patah, Palembang mengadakan kegiatan rapat koordinasi dan paparan hasil kerja tim Green Campus Inrin Patah, Palembang Pada Rabu 6 April 2022 di lantai 3 gedung rektorat kampus AU Inrin Patah, Palembang Rapat tersebut langsung dihadiri oleh rektor UIN Inrin Patah, Palembang Prof. Dr. Nyayu Khadija SAGMA Wakil rektor 2 Dr. Abdul Hadi MA Ketua tim Green Campus serta tim Green Campus Tim Index Journal dan tim Webometrics UIN Inrin Patah, Palembang Ketua tim Green Campus Dr. Insinyur Ladis Heru SPMSI Dalam rapat tersebut menyampaikan mengenai performance UI Game WUR UIN Inrin Patah, Palembang 2021 Mengenai rencana kedepannya, laporan kerja per bulan Maret, hambatan, dan saran serta usulan Kemudian untuk tim Webometrics juga melaporkan mengenai catatan peringkat UIN Inrin Patah, Palembang Indikator-indikator dalam penilaian, visibility to campus, konten website, dan media sosial kampus UIN Inrin Patah Ada pun tim percepatan akreditasi dan indeks jurnal kampus Bapak Iredovani Reza MSI selaku ketua tim Juga memaparkan hasil kerja mengenai peta indeks jurnal UIN Inrin Patah yang diupdate pada 5 April 2022 Bahwasannya ada 68 jurnal yang terupdate, rencana program kerja, serta rekomendasi dalam pengolahan jurnal kampus Wakil rektor 2, Bapak Dr. Abdul Hadi MA mengatakan Tujuan diadakannya acara ini adalah dalam rangka untuk melihat sejauh mana tugas-tugas yang telah diberikan kepada tim Green Campus, tim Webometrics, dan tim akreditasi indeksasi jurnal Kemudian dilakukan evaluasi untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dari hasil yang dilakukan dalam rapat koordinasi dan paparan hasil tim kerja Green Campus Apa tujuan dari adanya kegiatan rapat, koordinasi, dan paparan hasil kerja tim Green Campus ini, Bu? Tujuannya tentu ini berkaitan dengan upaya kita untuk melakukan percepatan pencapaian prioritas UIN Inrin Patah Kita punya beberapa prioritas, diantaranya adalah yang berkaitan dengan 3 tim ini Ada tim Webometrics, ada tim Green Campus, dan ada tim percepatan akreditasi dan indeksasi jurnal Tujuannya tentu saja kita ingin melihat progresnya sejauh mana tim-tim ini sudah bekerja sejauh ini Kemudian juga kita akan menggali apa saja persoalan-persoalan yang mereka hadapi termasuk kendala Dan mungkin juga support apa yang bisa diberikan oleh pimpinan untuk memaksimalkan capaian mereka Pertanyaan kedua, apa harapan Ibu ke depannya setelah dilaksanakannya kegiatan rapat, koordinasi, dan paparan hasil kerja tim Green Campus ini, Bu? Oke, kalau harapan tentu saja sejalan dengan tujuan tadi Harapan kita dari sini akan terpetakan progres yang sudah dilakukan dan juga persoalan-persoalan yang dihadapi atau kendala Sehingga dari sini juga pimpinan bisa melakukan langkah-langkah berikutnya dalam bentuk pemberian support yang bisa diberikan kepada ketiga tim ini Bagaimana sistem rapat koordinasi dan papan hasil kerja tim Green Campus Uina dan Plata ini, Pak? Ya, meninaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Rektor, Ibu Rektor kita, Ibu Profesor Dr. Zahnya Yohodijah terkait dengan kegiatan kita pada hari ini Yaitu rapat koordinasi dan evaluasi terkait tiga tim yang dibantu oleh Rektor UIN melalui surat keputusan Rektor Yaitu tim Webometrik, kemudian tim Grand Campus dan satu lagi tim akreditasi dan indeksasi jurnal Jadi tiga tim ini diajak untuk rapat koordinasi dalam rangka melihat sejauh mana tugas-tugas yang telah diberikan kepada mereka yang telah dikerjakan Kemudian dilakukan evaluasi sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah Supaya mana disampaikan oleh Ibu Rektor terkait hasil evaluasi tadi Maka sebagai Wakil Rektor, saya melalui bidang saya akan melaksanakan langkah-langkah lanjutan dari hasil yang telah dirapatkan pada hari ini Terutama kalau tim Webometrik diminta untuk melaksanakan menyusun tor lanjutan ya Terkait program-program yang akan diusulkan untuk tahun ini di repisi anggaran maupun tahun 2023 Untuk tim Webometrik juga dihasilkan untuk segera melakukan koordinasi dan pengumpulan data-data hasil evaluasi Agar dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan rangka menyusung peningkatan nilai Webometrik Winner & Patah Dan yang ketiga yaitu tim akreditasi dan indeksasi jurnal telah dilakukan Adap diperoleh hasil evaluasi bahwa mereka akan mendata ya Evaluasi jurnal-jurnal yang ada di Winner & Patah ini Dan dipetakan untuk segera diambil langkah-langkah Dan rangka indeksasi dan akreditasi jurnal Baik melalui Sinta maupun jurnal untuk diindeksasi di Skopus begitu Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Apa rencana Bapak selanjutnya setelah rapat koordinasi dan paparan hasil tim Green Campus ini Pak? Kalau di kita, di pihak rektorat yaitu Mengumpulkan data-data yang sudah kita peroleh melalui rapat koordinasi dan evaluasi tadi Lalu mencadwalkan kegiatan-kegiatan berdasarkan usulan-usulan tiga tim yang telah tampil Menyampaikan evaluasi dan masukan-masukannya pada hari ini Barangkali itu Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya rapat koordinasi dan paparan hasil kerja tim Green Campus ini Pak? Oke baik, terima kasih Rafa TV ya Jadi ini rapat yang sangat bagus Untuk katakanlah berkoordinasi dan menyamalkan persepsi kita Tim Green Campus bersama pimpinan Universitas Islam Negeri dan Fatah Palembang Sehingga prinsip dan kriteria di dalam penilaian Green Campus Hubungannya kaitannya dengan UI Green Matrix dalam ranking yang kita bergunakan Atau yang kita apply di UIN Rafa ini akan terpahami Akan diketahui oleh tim GC itu sendiri Dan juga pimpinan dan struktur yang ada di UIN Rafa dan Fatah Sehingga dengan demikian kita saling sinergi Men-support apa yang kita pahami dari prinsip-prinsip di dalam UIGM tersebut Bisa tereksekusi, bisa diaplikasikan dengan baik Kedalam operasional untuk menuju tahapan Green Campus Sehingga ranking Green Campus kita di UI Rafa dan Fatah menjadi insya Allah lebih baik dan meningkat Tadi disampaikan melalui papanan saya bahwa harapan kita Moga-moga kita bisa skor ke 7.000 sekitar plus minus 7.000 Sehingga bisa naik menjadi lebih baik ya Tidak seperti masa saya lebih baik dari tahun-tahun yang lalu Tanya selanjutnya Pak Bagaimana harapan Bapak ke depannya setelah selesai melaporkan kerja tim pada rapat koordinasi dan paparan Hasil kerja tim UIN Rafa dan Fatah ini Pak Oke baik Jadi kita berharap tim ini bekerja sinergi Kemudian bekerja sesuai dengan bidang-bidang yang ada di prinsip Green Matrix tersebut Dan kemudian menggali apa-apa yang dibutuhkan Ya Tim GC menggali dan kemudian menyampaikan dan kemudian mengeksekusi itu Dengan seluruh potensi yang ada di UIN Rafa dan Fatah Sehingga sekali lagi kita bisa meningkatkan rating atau ranking kita di UI GM UI Green Matrix itu menjadi lebih baik Kalau dulu 48 harapan kita Ya kalau kemarin Pak Biru sebutkan Pak Biru Akademik bisa mencapai sekitar 30-an begitu ya Saya memohon dan meminta dukungan semua sifitas akademiknya di UI Rafa dan Fatah Palembang Untuk bisa mencapai itu Dengan apa? Dengan kerja keras dan upaya maksimal di masing-masing bidangnya Di masing-masing institusinya Baik fakultas, baik lembaga Dan pimpinan di UI Raten Fatah Dan kita semua Mahasiswa dan seterusnya yang ada di UI Raten Fatah Palembang ini Saya kira begitu, terima kasih Demikian laporan yang dapat saya sampaikan Saya Agil Salsabila dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Sampai jumpa di video selanjutnya